Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang di channel saya di video kali ini saya akan mereview sebuah kulkas dari Sharp ya ini tipenya tipe SJ236 lemari es dari shop ini spesifikasinya kapasitasnya 205 liter daya awalnya sekitar 100 watt dan modelnya SJ236 ini estimasi dayanya per tahun ya 500 KWH udah ada stiker juga MUI ini termasuk kulkas dua pintu ya teman-teman ya nih kalau dari jauh nih cakep warnanya warna abu warna abu tua ini menurut saya desainnya cukup minimalis bagus juga kalau dari dari jauh nah oke sekarang kita lihat isinya kayak gimana ini kita bagian atas dulu ya bagian atas di sini ada freezer nah presernya ada dua tingkat 12 bahannya dari tempered glass kaca ada ice maker juga disini ini kebetulan kulkasnya udah saya pakai sekitar kurang lebih dua mingguan sejak pertama kali beli nah ini ice maker ini cepat menurut saya cepat bekunya ini baru tadi nih baru tadi bikin ini teman-teman bisa isi buat pakai es krim atau segala macem nah ini sisa anak-anak ya ini bikin es es melon juga saya pakai sarap pakai alas biar enggak belepotan disini juga ada dua tempat penyimpanan kita pakai buat nyimpen segala macem ruangannya cukup luas ya cuman disini sayang banget nggak ada lampunya tapi kalau malam-malam dibantu lampu lampu ruangan ini masih kelihatan di sini ada pengaturan ininya pengaturan aliran udaranya jadi kalau dia minimal itu di yang atas enggak dingin kalau maksimal di bagian bawah nggak dingin makanya di tengah-tengah biar aliran udaranya ke bagi dua takat freezer sama yang bawah ini ya ada keterangan ya nah oke ini bagian atasnya sekarang kita bagian bawahnya handelnya disini ada apa ya aksen hitam bagus juga nih aksen hitam kita tinggal tarik nah di bagian bawah ada 122 tingkat sama ada chillernya juga sudah ada fitur nano deodorizer ini ini buat nyimpen daging ya daging di sini anti bau katanya si anti bau kesini ada penyimpanan telur cukup untuk 16 butir nih contohnya terus dibawahnya ada rak penyimpanan juga buat botol bisa atau buat snack makanan juga bisa nih tingkat paling bawah juga dapat kapasitas terus ini ada lampu LED warna putih yang menurut saya cukup terang tapi nggak terang banget ada pengaturan temperaturnya juga ini bisa diatur ya tinggi-tingginya nih ini bahannya dari tempered glass kaca ini juga kaca disini ada tempat sayur penyimpanan tinggi-tingginya tempatnya lumayan lega begitu nih kalau dari jauh Hai nah kayak gitu ya guys ya kalau dari jauh kita buka semuanya nah Hai nah mantap mantap ya kita tutup nah untuk harganya ini saya dapat di bawah 3 juta sekitar 2 juta 900 belinya di toko offline ya karena kalau online saya khawatir akan terkendala di pengiriman ini itu preferensi aja tapi saya beli jauh offline dapat 2,9 kalau yang ada yang nanya ini udah inverter apa belum ini belum inverter guys jadi ya silahkan dicari kenapa anda milih inverter atau kenapa anda milih yang konvensional itu beda hal nanti mungkin akan dibahas ya tapi yang tipe ini ini belum inverter Oke sekian dari saya terima kasih buat yang sudah menonton dadah